Pelaku DP dan DA menyusun skenario menghilangkan nyawa Indriana. Mereka menyewa pembunuh bayaran dengan imbalan 50 juta rupiah. Lantas bagaimana kasus ini bisa diungkap? Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersangka DA, tersangka DP, dan korban. Tersangka ingin menguasai tata korban. Kasus penemuan maya Mayat wanita terbungkus limut di kota Banjar Jawa Barat telah terungkap. Motif dari pembunuhan ini adalah cemburu kepada sang korban Indriana Dewi Eka dalam asmara cinta segitiga. Lantas bagaimana duduk perkara pembunuhan ini? Saksikan penelusuran saya. 23 Februari lalu, warga kota Banjar Jawa Barat digegerkan oleh temuan canasah wanita terbungkus selimut dalam kondisi membusuk. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena berada di tepi jurang. Korban diketahui bernama Indriana Dewi Eka Saputri, warga Cipinang, Jakarta Timur. Sempat jadi teka-teki, akhirnya polisi dapat mengungkap kasus ini. Guna mengetahui sosok Indriana, baru-baru ini kami mendatangi rumah keluarga korban. Saudara pada saat hari kejadian pembunuhan Indriana, dia masih sempat bertemu dengan keluarganya di kediamannya yang terletak di belakang saya ini. Dan sayangnya, ternyata pertemuan itu merupakan pertemuan terakhir antara keluarga dan anak mereka. Dan selang beberapa hari, muncul kabar bahwa Indriana telah meninggal dunia. Guna mengetahui lebih mendalam siapa sosok Indriana, kami akan mencoba berbicara dengan keluarga Indriana. Suasana duka masih menyeliputi keluarga Indriana. Masih terbayang dalam ingatan Endang, hari Rabu, tanggal 20 Februari, ia mengantar anak kesayangannya ke kantor. Saat itu, Endang tidak mengetahui sang anak tidak pergi ke puncak, lantaran Indriana tidak pamitan pada keluarga. Ya biasa, karena saya bilang, bu, doain ya bu, supaya ini nanti tidak ada masalah apa-apa di kantor. Ya tiap hari ya emang ibu juga doain, biasa gitu aja sih. Ya kalau masalah ke puncak atau apa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, di luar pengetahuan saya. Soalnya cuma, ya pokoknya berangkat kantor aja, udah saya antar, saya pulang. Sore, jam 8 dia ngechat, bu, udah saya 8, soalnya kan bawa bekal dari rumah. Dia makan, dikirim foto makanannya, udah gitu aja, yaudah. Perempuan perubaya ini, tidak curiga, Indriana tidak pulang selama beberapa hari. Lantaran, ia sempat menerima pesan WA dari Pindriana. Belakangan diketahui, pesan tersebut dikirim oleh DP, salah satu pelaku, agar ibu korban tidak curiga. Karena kita di sini juga sebenarnya sih, udah beberapa hari, kita saya cari-cari, karena kita saya udah cari tahu di mana, di mana gitu, kita udah cari-cari tahu, cuman kita belum ketemu. Nah, pas kebetulan hari Senin, pagi, itu masih ada cetan masuk dari HP Indri. Ya, juga nggak tahu, itu yang ngechat siapa, kita juga nggak tahu, cuman bahasanya sih, kayak bahasa Indri, kita ya namanya kita orang tua, masih ada cetan masuk, masih seneng. Nggak tahunya nggak lama, siang jam 2, telpon polisi, saya ya lebih kaget lagi, kalau ditemukan jenazah yang nggak tanpa identitas, itu oleh anak saya. Ya, ya itulah, saya lebih kagetannya di sini. Ya, catanya ya, kata Indri baik-baik aja, katanya ada di Bali, itu yang saya tahu, itu ada. Indriana telah pergi selama-lamanya. Gadis 24 tahun ini pergi membawa cita-citanya yang belum tercapai. Sebuah papan putih menjadi saksi bisu. Sejumlah harapan Indriana untuk orang tuanya. Pihak keluarga hanya berharap, para pelaku mendapat hukuman setimpal. Harapan saya ya, semuanya pelakunya dihukum yang setimpal, yang seberat-beratnya. Anak saya nggak ada, apalagi ini orangnya kita kenal. Ya, kalau bisa sih, kita semuanya pengennya dihukum mati. Anak saya terlalu disiksa, ibaratnya kan begitu. Itu saja. Pembunuhan terhadap Indriana dilakukan di kawasan Jalan Pelangi Boulevard Jayanti, Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami pun menuju TKP pembunuhan. Pada hari biasa, di siang hari, daerah ini terlihat tidak terlalu ramai. Kami perkirakan pada malam hari, jalanan ini cukup sepi. Saudara kami kini berada di luar kawasan Bukit Pelangi Sentul. Di mana Didot dan Reza melakukan aksi pembunuhan terhadap Indriana. Nah, sayangnya kami tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar langsung di dalam lokasi TKP yang terletak di dalam kawasan perumahan elit. Dan memang kalau dari pantauan kami melalui kawasan tadi, kawasan tersebut memang pada malam hari cukup sepi. Dan lokasi juga diturunan sehingga sulit terlihat oleh kendaraan yang melalui bundaran dekat lokasi pembunuhan tersebut. Kasus pembunuhan ini berawal saat DA yang merupakan kekasih korban ingin kembali menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama DP. DP bersedia dengan syarat DA harus menghilangkan nyawa korban. Awalnya DA sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Skenario pun dirancang. DP menyarankan agar DA menggunakan jasa pembunuh bayaran. DA pun meminta bantuan MR temannya untuk menghabisi nyawa korban dengan imbalan Rp50 juta. Tanggapan tersangka DP pada saat tersangka DA ingin kembali kepadanya mempunyai syarat, yaitu apabila ingin kembali dengan tersangka DP, maka tersangka DP tidak mau lagi melihat korban Indiana Dewi ini di dunia. Tersangka DP dan tersangka DA menyewa temannya, yaitu tersangka MR sebagai eksekutor untuk menghabisi nyawa korban Indiana Dewi dengan imbalan sebesar Rp50 juta. Awalnya, perencanaan pembunuhan dilakukan DP dan DA. Waktu pembunuhan ditentukan. 20 Februari, sekitar jam 15.30, DA dan MR si pembunuh bayaran menjemput korban, lalu menuju Bukit Pelangi Bogor. Setelah makan bersama, ketiganya pulang. Di tengah jalan, di sekitar jalan Pelangi Boulevard, Babakan Madang, DA pura-pura ingin buang air kecil. Menghentikan mobil. Saat keluar mobil, DA memberi kode agar MR membunuh korban. Setelah korban tewas, keduanya kembali ke Jakarta, mencembut DP untuk mencari lokasi pembuang jenazah korban. Pada 23 Februari, para pelaku membuang jenazah korban di pinggir jurang di desa Neglasari, kota Banjar, Jawa Barat. Misteri hilangnya Indriana sejak 20 Februari terungkap lima hari kemudian. Seorang warga menemukan susun jenazah terpukus selimut di pinggir jurang di belakang tuku patung gajah di desa Neglasari, kota Banjar. Pengunggapan perkara ini berdasarkan adanya laporan polisi nomor LP A-3-2 Romawi-2024 di Pores, kota Banjar, Polda, Jawa Barat pada taktum buangan maya korban yaitu di Dusun Cirengkong RT-17 RW-9 Dusun Neglasari, Kecamatan Banjar, kota Banjar, Jawa Barat. Polisi menyebut motif para pelaku nekat menghabisi nyawa Indriana karena cinta segitiga. Tersangka DP cemburu DA menjalin hubungan asmara dengan Indriana. Selain itu, tersangka juga ingin menguasai harta korban. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersangka DA, tersangka DP, dan korban. Indriana Dewi serta tersangka ingin menguasai harta korban. Sebelum dibuang, tersangka DP dan tersangka DA mengambil barang berharga milik korban yaitu jam tangan rolek yang dipakai korban, tas LV, dan dompet korban. Kemudian tersangka DP menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada tersangka DA dan eksekutur tersangka ML. Akibat perbuatannya, tersangka DP, DA, dan ML dicerat pasal berlabis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal bidana lati. Untuk pasal yang dilanggar, yaitu pasal 340 atau pembunuhan yang direncanakan, kemudian pasal 38 atau pembunuhan dan pasal 365 atau HP ayat 4, yaitu penjurian dengan kekerasan yang menggabarkan luka berat atau kematian. Ini ancaman hukumannya paling tinggi bidana mati atau bidana sumur hidup atau paling lama 20 tahun. Akibat tersulut rasa cemburu, tersangka Defara berani merencanakan pembunuhan terhadap Indriana Dewi Eka. Namun mengapa sang tersangka sampai hilang akal dalam menghilangkan nyawa dari korban? Kami akan mengulasnya bersama para ahli selengkapnya di Gelar Perkara.